Nikita Mirzani telah ditahan di Rutan Serang, Banten sejak Selasa, 25 Oktober 2022 malam. Memasuki dua hari di rutan, artis Nikita Mirzani sudah mulai bersosialisasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani ditahan buntut laporen dari Dito Mahendra terkait kasus penjemaran nama baik. Nikita Mirzani sempat menolak untuk ditahan. Tetapi artis kontroversial ini kini dikabarkan sudah bisa tertawa bahkan mengikuti kegiatan di dalam rutan. Kondisi Nikita Mirzani ini pun diungkap kepala Rutan Serang, Dodi Naksabani. Dodi Naksabani mengungkapkan Nikita Mirzani sudah ikut serta dalam kegiatan bersama tahanan lain. Salah satunya seperti sholat duha berjamaah hingga mengikuti pelatihan menyulam. Tadi pagi sholat duha bersama teman-teman di blok wanitanya. Kata Dodi dikutip dari Youtube Nitnot pada Rabu, 26 Oktober 2022. Manager Nikita Mirzani, Dea Hanifah yang mendengar kabar itu pun ikut merasa senang. Saya senang banget Niki sholat duha. Kalau perlu keluar dari sini pakai kerudung lagi. Kami sebagai sahabat dia doain yang terbaik. Dia sebenarnya rajin sholat, kalian gak lihat aja. Bagus dia punya aktivitas dan berkegiatan, terangnya. Tidak hanya itu, bahkan Nikita sudah mengikuti beberapa kegiatan di rutan serang. Dodi menerangkan wanita yang kerap disapanya itu juga hadir dalam kegiatan menyulam yang diagendakan rutan serang untuk para warga binaan. Menurut Dodi Naksabani, Nikita Mirzani sudah berbaur dengan tahanan lainnya. Sudah bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, ujarnya. Terima kasih telah menonton!